Tanggal 29 Ramadhan Kalau tidak salah Ketinggian hilal itu sudah 4-5 derajat di atas hufuk Jadi kemungkinan besar tidak ada perbedaan hari raya Walaupun sekedar pengetahuan buat kita Tidak perlu memperdebatkan ruqyatul hilal Karena itu ilmiah Tidak perlu memperdebatkan hisap Itu juga ilmiah Tidak ada yang salah Mau diotak atik kayak manapun hasil ruqyat tidak akan mungkin meleset Mau diotak atik pakai matematika astronomi kayak manapun hisap tidak akan meleset Itu fakta alam soalnya Tidak bisa Cuma asumsi yang bisa berubah Asumsi yang berubah Karena begini Asumsi pemerintah Dua derajat ke bawah Belum tanggal 1 Asumsi Muhammadiyah Dua derajat sampai minus dua derajat Sudah tanggal 1 Itu saja sebetulnya Nah sikap kita bagaimana Sebagai pengetahuan Nabi sudah kasih solusinya Asumsi Muhammadiyah Asumsi Muhammadiyah Wal fitru Wal fitru Kama yuktirun nas Wal adha Kama yudhid nas Ini hadis soheh Banyak tersebar dalam kitab hadis Sudah ada solusinya Asawmu Wal fitru Wal adha Ma'al jamah Bahwasannya Mulai puasa Ramadan Hari raya idul fitri Hari raya idul adha Wajib Bersama Pemerintah Solusinya sudah ada Karena kalau Belajar hadis ini Tidak akan mungkin ada Perbedaan hari raya Makanya Beda hari raya itu Bapak ibu Hanya ada Di Indonesia Raya Tercinta Dan tidak ada satupun Di negara luar Karena mereka Sepakat sama pemerintah Kalau di kita ini Bisa empat hari Beda hari raya Jadi Banyak aliran Masing-masing Mengumumkan hari raya Untung partai politik Tidak mengumumkan hari raya juga Kalau partai Mengumumkan hari raya Banyak betul Lebaran itu nantinya Akhirnya kita Tidak puasa lagi Lebaran aja langsung lah Bapak ibu Hadirin Walah hadirat Rahimah Di pekan akhir Ramadan ini Saya hendak Mengajak Mengambil hikmah Puasa Ramadan Setidak-tidaknya Ada lima Kita singkat-singkat aja Karena kan sudah mendekati asar Lima hikmah Yang bisa kita ambil Dari puasa Ramadan Satu Puasa Mengajari kita Integritas Kejujuran Ya karena begini Kita yang hadir disini nih Yang tahu kita puasa atau tidak Hanya diri kita dan Allah saja Betul gak kira-kira Siapa tahu Bapak-bapak tadi Waktu wuduk Solat zuhur Ditalen Air wuduknya Kelak-kelak Kelak-kelak Misalnya Kan gak ada yang tahu kan Yang tahu kita cuma Allah Makanya Allah Menegaskan Dalam hadis kudsi Puasa itu Untukku Kata Allah Dan hanya aku Yang akan memberi Balasannya Tak perlu Tanyakan Bagaimana Pahalanya Karena puasa adalah Ibadah yang Spesial Bahkan puasa kita ini Diterima atau tidak Hanya Allah yang tahu Ya kan kita bisa Pura-pura puasa bisa Jalan dimiring-miringin Badan dilemes-lemesin Duduknya Miring Palaknya Miring Bisa Pura-pura meludah Pah-peh Pah-peh Gak perlu meludah Puasa Guamah Lu apa hubungannya Sama meludah Ada orang yang memahami Menelan ludah itu Mungkin batal Puasa Padahal Bapak Ibu Menelan ludah itu Tidak membatalkan Puasa Boleh Menelan ludah Yang batal itu Kalau ludahnya Diwadahin gelas Udah dapat Setengah gelas Dilegak Ya batal dong Kuasanya Karena sudah dikeluarkan Sama nih pak Kita kan kadang-kadang Berdahak ya Lagi sholat zuhur Kerokok Kan ada dahak begitu kan Ya gimana cara ngebuangnya Lagi sholat Ada yang nanya ustaz Kalau ditelen Puasa dan sholatnya Batal tidak Jawabannya Enggak batal Kerokok Telen Ya gak batal Puasa gak batal Sholat gak batal Tapi kalau dahaknya Dilempar keluar dulu Lo dicomot lagi Batal Puasanya Ih Jijayu bajay Najong Teralah Kalau kata Anak gaul Sekarang begitu Nah balik lagi Integritas Kita ini Mayoritas Muslim Di negeri ini Tapi Korupsinya Ranking 4 Sedunia Internasional Ada bahasa Tak resmi Dari komisi Pemberantasan Korupsi Rata-rata Yang ditangkap KPK itu Bergelar Sarjana Master Doktor Berarti Pendidikan tinggi Tidak berbanding lurus Dengan integritas Makanya Ini beban BPMP Bukan cuman Output Bicara tentang Nilai Hasil Pendidikan Tapi juga Bicara tentang Moral Dan integritas Beban kita bersama Bahkan Ada bahasa Begini Rata-rata Orang Muslim Yang ditangkap KPK Sudah Pernah Berangkat Haji Nah Ini Ini masalah Kita Ini masalah Kita Berarti Ketaatan Ritualitas Ubudiah Tidak berbanding Lurus Dengan perilaku Ada masalah Puasa Ramadannya Tamat Maksiatnya Lanjut Bayar Zakatnya Banyak Korupsinya Tambah Banyak Pengajiannya Rajin Ngerumpinya Juga Rajin Hajinya Haji Tomat Berangkat Tobat Pulang Kuma Solatnya STMJ Solat Terus Maksiat Jojong Ini Indonesia Rame Kita Puasa Ramadhan Tapi Masalah Moral Tetap Segitu Juga Masalah Integritas Makin Mengjilah Padahal Sebetulnya Puasa Mengajarkan Kita Tentang Esensi Sebuah Kejujuran Ada Guyonan Dari Pak Saifullah Yusuf Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Sekarang Jadi Wali Kota Pamekasan Kalau gak Salah Jadi Guyonannya Begini Pak Ada Guru SMA Praktik Praktikum Disiapkan Satu Gelas Isinya Air Tawar Satu Gelas Isinya Alkohol Disiapkan Segenggam Cacing Yang Masih Hidup Lagi Masa Persiapan Prepare Murid-murid Ngacung Maaf Bu Guru Praktik Gak Usah Dilanjutkan Kata Bu Guru Lu Ngapa Kalian Jijik Sama Cacingnya Bukan Bu Guru Kata Mereka Kami Murid-murid Sudah Ngerti Semua Ngapain Lagi Dipraktikin Kami Sudah Ngerti Ya Kaget Bu Guru Hebat Murid Zaman Sekarang Belum Diajarkan Sudah Ngerti Duluan Ini Kan Hebat Namanya Kata Bu Guru Ibu Pengen Tahu Coba Kalian Yang Praktikan Ibu Yang Nonton Oke Kata Murid-murid Separuh Cacing Di Paruh Separuh Masukin Gelas Yang Isinya Air Tawar Separuh Masukin Gelas Yang Isinya Alkohol Didiamkan Setengah Jam Sudah Lewat Setengah Jam Murid-murid Ngomong Bu Guru Coba Perhatikan Cacing Yang Masuk Air Tawar Masih Hidup Semua Cacing Yang Masuk Alkohol Mati Semua Maka Bu Guru Kata Mereka Hasil Praktik Menunjukkan Kalau Kita Ingin Bebas Dari Cacingan Banyak Banyak Minum Alkohol Itu Anak Kita Loh Pak Kau Dipikir Ya Agak Masuk Akal Kan Cacing Masuk Air Tawar Hidup Cacing Masuk Alkohol Mati Pantesan Anak Muda Jaman Sekarang Demen Mabok Ngapa Bang Mabok Biar Tidak Cacingan Kata Dia Nah Kita Ini Dihadapkan Ini Anekdot Saya Kira Ini Anekdot Tapi Dari Sini Kita Dapat Pelajaran Kita Sedang Dihadapkan Dengan Zaman Dimana Secara Intelektualitas Generasi Sekarang Semakin Maju Tapi Secara Moral Integritas Ini Persoalan Kenapa Begini Bapak Ibu Ada Orang Goblok Tidak Bener Sama Orang Pinter Tidak Bener Kalau Orang Goblok Tidak Bener Paling Banter Maling Kotak Amal Mesjid Ini Orang Goblok Tidak Bener Paling Banter Berangkat Ke Mesjid Bawa Sendal Jepit Pulang Bawa Sendal Kulit Tapi Kalau Orang Pinter Tidak Benar Hancur Negara Kita Gara Orang Pintar Tidak Benar Puasa Mudah Mudahan Mentar Biyah Mendidik Generasi Muda Indonesia Hari Ini Dan Masa Yang Akan Datang Menjadi Generasi Yang Berintegritas Allahumma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Yang Berikutnya Yang Kedua Nilai Dari Puasa Ramadan Ini Yang Yang Bisa Kita Dapatkan Adalah Pengendalian Din Kalau Bahasanya Apa Self Controlling Kontrol Din Makanya Perang Badar Itu Terjadi Pada Bulan Suci Ramadan Tepatnya Pertempuran Dahsyatnya Tanggal 17 Ramadan Yaumal Takol Jaman Hari Bertumunya Dua Pasukan Tanggal 17 Ramadan Makanya 17 Ramadan Itu Keren 17 Ramadan Nuzul Quran 17 Ramadan Puncak Perang Badar 17 Ramadan Adalah 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia Perang Dahsyat Di tanggal 17 Ramadan Selesai Memenangkan Perang Itu Ya Karena Pasukan Kau Muslim Sedikit Kapir Kurais Tiga Kali Lipatnya Jadi Satu Banding Tiga Jumlah Pasukan Tapi Kita Menang Di Perang Yang Sangat Melelahkan Tersebut Pulang Dengan Kemenangan Nabi Bersabda Roja'na Minal Jihad Asghari Ilal Jihad Akbar Kita Semua Pulang Kata Nabi Dari Jihad Yang Kecil Dan Akan Menuju Jihad Yang Besar Ya Sahabat Nanya Ya Rasul Kurang Gede Apa Lagi Perang Badar Ini Kurang Berat Apa Lagi Perang Badar Ini Lagi Lagi Jihad Ya Rasul Lalu Apa Jihad Yang Besar Itu Ya Rasul Kata Nabi Jihad Nafs Jihad Mengendalikan Diri Kita Sendiri Jihad Melawan Hawa Nafs Makanya Jihad Terbesar Itu Bapak Ibu Bukan Perang Fisik Tapi Jihad Terbesar Adalah Perang Nilai Hawa Nafs Itu Jihad Terbesar Karena Begini Beragama Saja Kalau Pakai Hawa Nafs Ancur Contoh Begini Orang Sedekah Kalau Pakai Hawa Nafs Pamer Kalau Kata Iklan Tangan Kanan Berbagi Tangan Kiri Sel Iklan Tangan Kanan Berbagi Tangan Kiri Sel Orang Beragama Kalau Pakai Hawa Nafsu Maka Jadi Radikal Yang Beda Sama Dia Salah Semua Yang Beda Sama Dia Kafir Semua Yang Beda Sama Dia Bid'ah Semua Makanya Kejadian Bulan Suci Ramadan Bulan Puasa Abdurrahman Bin Muljab Hapal Quran 30 Juz Saking Solehnya Tahajud Tidak Pena Tinggal Puasanya Rajin Tapi Dia Membunuh Kholifah Ali Bin Abi Talib Karamallahu Wajah Pada Tanggal 7 Ramadhan Yang Imam Ali Sedang Mengimami Sholat Subuh Lagi Imam Sholat Subuh Ditikam Lehernya Ketiba Ditanya Ngapa Kamu Membunuh Kholifah Dia Kafir Karena Beda Paham Sama Dia Dia Kafir Jangan Heran Pak Kalau Ada Orang Yang Beragama Stilenya Tampak Soleh Sekali Ibadahnya Sangat Banyak Sekali Tapi Dia Menjadi Teroris Karena Dia Beragama Dengan Hawa Nafs Tak Bisa Mengendalikan Diri Karena Hadisnya Begini Mereka Semua Faseh Membaca Al-Quran Dimana Bacaan Al-Quran Kalian Tidak Ada Apa-Apanya Dibandingkan Dengan Bacaan Al-Quran Mereka Salat Kalian Tidak Ada Apa-Apanya Dibandingkan Dengan Salat Mereka Puasa Kalian Tidak Ada Apa-Apanya Dibandingkan Dengan Puasa Mereka Kalian Kata Nabi Pasti Minder Minder Kalau Membandingkan Amalnya Dengan Amal Mereka Tapi Jangan Pernah Minder Kata Nabi Mereka Orang-orang Yang Beragama Dengan Hawa Nafs Menghalalkan Darah Orang Lain Yang Tidak Sepaham Dengannya Kalau Kalian Sudah Ketemu Kelompok Begitu Kelompok Sudah Keluar Kata Nabi Jangan Pernah Ragu Perangi Mereka Semua Bapak Ibu Jangan Ragu Kalau Dia Ajak Memerangi Radikalisme Nabi Yang Perintahkan Itu Beruntung Orang Yang Berani Memerangi Radikalisme Terorisme Teroris Teroris Soleh Secara Ubudiah Kalah Ibadah Kita Tapi Dia Merasa Paling Beriman Mengkafirkan Orang Beragama Dengan Hawa Nafs Contohnya Kemarin Demo Bulan Ramaldon Bulan Puasa Demo Minum Semua Lagi Saya Tanya Ustadz Apa Hukumnya Boleh Tidak Orang Demo Membatalkan Puasa Tidak Tidak Hukumnya Kalau Orang Bekerja Keras Capek Kuli Bangunan Ngaduk Semen Capek Boleh Membatalkan Puasa Nanti Kodok Kalau demo Tidak Hukumnya Apalagi Demo Brutal Kayak Gitu Modelnya Ada Apa Dengan Bangsa Kita Ini Pokoknya Tidak Bisa Kalau Orang Sudah Ngumpul Masa Ngumpul Brutalnya Bukan Main Saya Terus Serang Bapak Ibu Dua Kali Pak Menyaksikan Begal Digebukin Masa Nangis Bapak Ibu Karena Saya bukan Ngebele Begal Bukan Ngebele Perbuatannya Begal Itu Ngomong Apa Ampun Ya Allah Cepat Wah Itu Gede Dipukulkan Ke Kepala Ampun Ya Allah Dia Istighfar Berkali Kali Gak Ada Satupun Yang Kasihan Sama Dia Semua Bukan Begal Bahkan Pencuri Motor Kan Begal Pencuri Ya Dia Salah Mencuri Tapi Alangkah Brutalnya Bangsa Kita Sampai Pecah Palaknya Otaknya Muncrak Saya Itu Gak Tahan Pak Terus Apa Kata Masa Ustaz Pagi Aja Nanti Ustaz Kena Sasaran Gak Tahan Kata Saya Kita Semua Kena Dosa Membunuh Itu Masa Ratusan Orang Dosa Membunuh Dia Berdosa Karena Mencuri Motor Tapi Kita Punya Dosa Yang Lebih Besar Melakukan Sebuah Kebrutalan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Ada Bapak Bapak Tua Umur 89 90 Kurang Satu Nyetir Mobil Diteriakin Maling Dikejar Masa Di Jakarta Mobilnya Dihentikan Digebukin Kakek Kakek Umur 89 Kita Haja Enggak Mungkin Belum Tentu Sanggup Hidup Sampai Umur Segitu Digebuki Masa Dan Meninggal Dunia Dituduh Maling Padahal Diperiksa Mobil-mobil Dia Dewi Dia Tidak Mencuri Ada Anak SMA Cari Kucingnya Yang Hilang Enggak Pulang Ke rumah Diteriakin Maling Digebukin Masa Meninggal Dunia Ini Bangsa Kita Bapak Hawa Napsu Bulan Suci Ramadan Bukannya Kita Adam Tentrem Ayam Melah Diselimuti Dengan Hawa Napsu Ada Masalah Bagi Umat Dua Kemudian Yang Ketiga Ramadan Itu Kita Belajar Tentang Kesederhanaan Kan Ramadan Ini Mestinya Bulan Hemat Judulnya Bapak Ibu Karena Kita Makan Cuma Dua Kali Sehari Berbuka Dan Sahur Kan Bulan Ramadan Terus Nabi Itu Makan Dua Kali Sehari Berbuka Dan Sahur Ketika Sahur Cuma Minum Air Ketika Berbuka Cuma Minum Air Putih Tiga Butir Kurma Wah Kalau Buat Diet Cocok Banget Ini Ramadan Tapi Saya Ini Tidak Turun Berat Badan Mana Saya Ini Salah Beli Baju 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 Batik Slim Jadi Saya Harus Sedikit Menekan Perut Biar Tidak Kelihatan Padahal Saya Mestinya Kita Bulan Ramadan Kayak Pak Haji Kasmari Pak Warsita Six Pack Jadi Kelihatan Gagah 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 Subhanallah Balik lagi Kita Belajar Hidup Sederhana Karena Begini Bapak Ibu Kita Hilang Kesederhanaan Bulan Ramadan Ini Bulan Pusing Banyak Orang Pusing Karena Boros Apalagi Sekarang Lagi Stress Mikirin Kue Baju Lebaran Cet Rumah Sopah Baru Masya Allah Kita Jadi Sangat Konsumtif Pada Bulan Suci Ramadan Pada Ramadan Mengajarkan Kita Tentang Arti Sebuah Kesederhanaan Nabi Bersabda Bukanlah Kaya Raya Itu Karena Kalian Banyak Perbendaharaan Bukan Karena Kalian Banyak Perhiasan Wala Kinal Gina Gina Nafsi Tapi Kaya Yang Sebenarnya Kaya Jiwa Kalian Semua Ini Enggak Saya juga Heran Bapak Ibu Ya Ngapa Masyarakat Kita Makin Kompetitif Dalam Hal Materi Saing Saingan Tetangga Beli Kulkas Panas Tetangga Ganti Mobil Menggigil Tetangga Ganti Motor Gemeter Tetangga Beli Cerek Mencerek Panas Panasan Bermegah Telah Melalaikan Kalian Semua Padahal Kata Nabi Tapi Kaya Yang Sebenarnya Kaya Jiwa Kalian Semua Kalau Kata Orang Bijak Begini Bukan Kaya Yang Membuat Anda Bahagia Tapi Bahagia Yang Membuat Anda Berasa Kaya Bukan Kaya Yang Membuat Anda Bersyukur Tapi Bersyukurlah Yang Membuat Anda Berasa Kaya Karena Kaya Itu Bukan Soal Harta Tapi Kaya Itu Soal Rasa Belum Lanjut Tanggung Materinya Kita Ini Hukum Positif Saya Terharum Baca Di Quran Wah Wah Allah Dialah Yang Menciptakan Tawa Dan Tangis Ini Kawin Bahasa Kitanya Kawin Tawa Dan Tangis Makanya Yang Mau Mudik Pak Zukirman Juga Jangan Terlalu Seneng Karena Seneng Yang Berlebihan Akan Berhujung Pada Duka Makanya Saya Kalau Nyeramain Anak-anak SMA Mau Study Tour Field Trip Sebagainya Itu Jangan Terlalu Senang Karena Kesenangan Akan Membawa Duka Nantinya Karena Itu Kawin Jodoh Tawa Dan Tangis Itu Jodoh Maka Kalau Seneng Seneng Sekedarnya Saja Biar Kita Kalau Sedih Sedih Sekedarnya Saja Nangis Secukupnya Saja Sesungguhnya Allah Menciptakan Mati Dan Hidup Makanya Bapak Ibu Kita Mati Dulu Baru Hidup Kemudian Yang ketiga Sesungguhnya Allah Menciptakan Manusia Berpasang Pasangan Laki Laki Dan Perempuan Coba Kita Ulang Dari awal Allah Menciptakan Tawa Dan Tangis Allah Menciptakan Mati Dan Hidup Allah Menciptakan Laki Laki Dan Perempuan Di ayat 48 Bunyinya Begini Allah Menciptakan Kaya Dan Bukan Miskin Di ayat 48 Ngejebak Kita Sesungguhnya Allah Menciptakan Kaya Dan Cukup Karena Masalah Hidup Manusia Bukan Tidak Kaya Tapi Masalah Hidup Manusia Tidak Pernah Cukup Ya Karena Kita Bpmp Terkenal Lembaga Yang Paling Berintegritas Saya Yakin Bapak Ibu Kita Termasuk Orang Yang Allah Kayakan Di hati Kita Allah Amin amin ya rabbal alamin baik, tiga ya, empat sekarang kalaupun adhan, gak apa-apa lanjutin sampai selesai mati di saya ini karena uzur syarih masih 10 menit nah, masih cukup yang keempat, puasa mengajari kita kepedulian sosial kan begini afdalu sodakwati sodakotun fi ramadhan sebaik-baiknya sedekah kata nabi adalah sedekah yang dikerjakan pada bulan suci ramadhan, makanya orang di bulan ramadhan ini dermawan semua pak nah sekarang ini lagi sibuk-sibuk ini zakat fitrah karena memang puasa ini mengajarkan kita kepada kepedulian sosial jadi, antara puasa dengan fitrah itu kawin juga orang puasa, tapi gak fitrah gak sempurna puasanya baru sempurna puasanya dengan membayar zakat fitrah, artinya ini nilai kepedulian sosial apalagi ini masa pandemi ya, baru mau berakhir ya tapi ada guyonan Bapak Ibu orang kampung saya gara-gara pandemi COVID pintar bahasa Inggris semua meneng nangomah stay at home orang kampung udah pinter sekarang nyebutnya kerja dari rumah walk from home atau home working kerja dari rumah home teaching belajar dari rumah sekolah dari rumah home schooling buru harian dirumahkan tidak digaji home pimpa alaihum gam breng nah ada orang-orang yang terdampak pandemi inilah saatnya yang bergaji berbagi yang kaya memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah saya ini dapat teguran pak ustaz, apa kata saya dakwah sebenarnya bukan dimimbar tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah iya juga ya pak dakwah ini kalau dimimbar turun mimbar di amplopin sama isinya tanya pak Haji Kasmari kan pengurus masjid saya kalau khutbah di masjid beliau selesai khutbah ngimam jumat pulang di amplopin apalagi masjid-masjid jami pak sekarang gopek khutbah jumat itu itu bid'ah sebenarnya itu karena nabi gak pernah khutbah jumat di amplopin gak pernah kan tapi bid'ah hasanah itu pak Haji gak apa-apa itu saya balik lagi bapak ibu rahimah kumullah kalau dakwah dimimbar ini kayak ini nih kalau dakwah itu begini ya habis seramah saya disangoni panitia lupa pak Haji Kasmari ngantar ke rumah malas ngantar ditransfer kalau dakwah itu begini bapak ibu megang mikrofon pak sudah nyata sekali sudah diganti sama bisarah subhanallah dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah subhanallah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kalau katanya Abdul Qadir Al Jailani sesuap nasib yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun seribu masjid jamiah coba lihat masjid-masjid itu pak megah semua berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid mari kita berbagi banyak bapak ibu anak-anak kita yang gak bisa bayar daftar ulang sekolah saya ini ngelola gerakan sedekah ya pak banyak anak SMK SMI yang kita sekolahkan buh di bandar Lampung maaf betul SMK paling murah daftar ulang enam juta tujuh juta dua puluh juta subhanallah anak-anak gak mampu loh pak ketika mereka mengajukan dispensasi gak mampu rumit betul urusannya bahkan ada manajer perusahaan mutasi ke Lampung dari Jawa Tengah dari Semarang dia pak begitu di Lampung dia kaget alangkah banyak penghutan biaya pendidikan di provinsi Lampung gak seperti di Jawa subhanallah pendidikan menjadi begitu mahal ya kalau dia lulus sekolah bapak ibu udah pasti dapat kerjaan kan begitu kadang-kadang begini pak apalagi sekolah itu pakai sistem daring passwordnya gak dibuka kalau belum bayar SPP gak bisa ikut ulangan anak-anak ini problem kita ini penting yang namanya kepedulian sosial orang kaya bolak balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin iya juga ya baik yang terakhir yang kelima puasa ramadhan mengajarkan kepada kita semua tentang konsolidasi internal ya tadi maaf-maafan konsolidasi internal karena begini akhawani mutasoriman dua saudara yang masih bermusuhan sholatnya gak diterima puasa ramadhan nya juga tidak diterima makanya konsolidasi internal makanya Bapak Ibu nanti dulu yang lain-lain Pak minta maaf dengan orang terdekat yang salah gentle minta maaf kawan sekantor temuin minta maaf gentle jauh ustaz orangnya gak disini telpon telpon gak diangkat ya WA SMS walaupun jangan lebay SMS nya ketika tangan Pak mampu menjabat kaki tak mampu melangkah mulut tak mampu berucap mata tak mampu melihat setruk namanya pantasan orang banyak betul setruk karena doanya sendiri itu the point saja minta maaf konsolidasi karena gak diterima puasanya orang-orang yang masih bermusuhan nah orang terdekat kita siapa di rumah tangga suami istri makanya orang nomor satu yang harus kita minta maaf itu adalah istri setuju gak jara-jara namanya bapak-bapak ini mesranya belum jadi dulu waktu ada mauknya bersimpuh depan calon bininya begitu sudah tiga bulan nikah dibentak istrinya yang sayang terus sama istri itu ya Pak Haji Kasmari waktu berangkat haji itu disayangin istrinya itu kan satu kloter sama saya soalnya kelihatan betul sayangnya sampai sekarang masih sayang juga Pak Haji Kasmari ma'asir hadirin bapak ibu hadirin islah begitu pun istri islah yang nomor satu itu kepada suaminya sendiri makanya ada istilah pasal ramadhan kita halal saling menghalalkan satu sama lainnya saling memaafkan satu sama lainnya terakhir bapak ibu hadirin mudah-mudahan puasa ramadhan ini kita semakin memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin religius ketaatan kita kepada Allah hendaklah semakin baik perilaku kita kepada sesama karena nabi bersabda orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya bukan yang paling panjang jubahnya bukan yang paling lebat janggutnya bukan yang paling keren imamah peciknya tapi yang paling baik akhlaknya kalau ada orang beragama tapi sangar beragama tapi kasar beragama tapi arogan dia tidak mencerminkan akhlak yang islami orang mu'min yang paling baik akhlaknya yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang terbaik diantara kalian semua kata nabi adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya sendiri subhanallah ini keren ini pak yang paling hebat yang paling baik adalah laki-laki yang sayang dengan istrinya sendiri setuju gak bu setuju wanita diciptakan bukan untuk disakiti tapi wanita diciptakan untuk dicintai ingat wahai laki-laki jangan pernah membuat wanita menangis karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh kata puja gak jiplak doang baik demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semua minta ampun kalau ada kesalahan dan saling bermaapan antara kita semua kita doakan Bapak Haji Zulkirman Bapak Sarwita ya pak Warsita sukses dalam tugasnya Bapak Ibu juga semua sukses punya rejeki yang berkah dengan gaji yang ada kita syukuri anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah Allahumma amin kita akhiri dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah